Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep transformasi pada matriks, yaitu translasi. Kita akan mencari bayangan dari titik A oleh translasi 3-5 ya. Yaitu A aksen sama dengan titik asalnya yaitu 5-4 ditambah dengan titik translasinya yaitu 3-5. A aksennya adalah di 8-1. Kemudian B aksen dengan cara yang serupa adalah min 2-3 ditambah dengan 3-5 adalah 1-2. Kemudian C aksennya juga sama, 3-5 ditambah dengan 3-5 sama dengan 6-10. Kemudian kita akan menggambar hasil translasinya pada bidang cartesius. A aksen berada di 8-1, artinya ada di sini ya A aksen. Kemudian B aksen ada di 1, min 2 ada di sini. C aksen ada di 6, min 10 ada di sini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.